Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi dan situasi di Stasiun Duri, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, Dewi Leba di Stasiun Duri, Jakarta. Dewi, apakah kepadatan di eskalator pembindahan peron masih terjadi hingga pada malam hari ini? Ya Abang dan juga Lufi, setelah sebulan dilakukan sosialisasi dan uji coba perpindahan jalur di Stasiun Duri, Jakarta Barat, namun sepertinya berdampak pada penumpukan penumpang di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Dimana berdasarkan video yang sempat viral di sosial media beberapa waktu yang lalu terkait dengan kepadatan penumpang di eskalator peron 3, 4, dan 5, yakni dimana peron 3, 4, dan 5 yang akan mengarah ke Tangerang terjadi penumpukan penumpang. Dan berdasarkan pantauan tim saat ini penumpukan penumpang juga masih terjadi, khususnya di peron 3, 4, dan 5 yang akan mengarah ke Tangerang. Selain itu berdasarkan informasi yang kami dapat untuk mengantisipasi terjadi kepadatan dan penumpukan penumpang yang akan mengarah ke Tangerang, pihak dari Stasiun Duri sendiri telah memberikan tambahan kereta api, atau pihak dari kereta api sendiri telah mendapatkan kereta api sebanyak 16 kereta api tambahan, yakni 8 kereta api pada saat pagi hari untuk berangkat dari Tangerang mengarah ke Jakarta, dan 8 lagi untuk mengarah ke Tangerang dari Jakarta ke Tangerang. Dan saat ini sendiri situasi di Stasiun Duri, Jakarta Barat masih terjadi penumpukan atau kepadatan penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadi kepadatan penumpang, pihak dari Stasiun Duri juga telah membangun sebuah tangga manual, sebanyak 2 tangga manual, yang nantinya akan membantu para penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang, yang saat ini juga masih dalam proses pembangunan, yang itu memang untuk diperuntukkan bagi penumpang dari Tangerang mengarah ke Jakarta, ataupun arah sebaliknya. Selain itu juga dari pihak Stasiun Duri telah menambahkan sebanyak 52 personil, yang mulai dari tenaga aman dan juga passenger service, untuk membantu agar situasi di Stasiun Duri tetap kondusif, dan membantu para penumpang agar tidak kebingungan, dan tidak terjadi penumpukan penumpang di peron 3, peron 4, dan juga peron 5. Selain itu juga untuk sosialisasi yang telah dilakukan, memang belum efektif dirasakan, atau dampaknya belum dirasakan hingga saat ini, di mana para penumpang sendiri masih kebingungan, dan juga masih belum mengetahui diri dengan pasti, perubahan jalur yang diterapkan. Dan tadi juga berbincang-bincang dengan wakil kereta emas dari kereta api Stasiun Duri ini sendiri, juga mengatakan bahwa memang masih belum efektif dampak dari sosialisasi yang sudah dilakukan. Dan harapannya nanti setelah tangga manual yang dibangun sudah perampung, diharapkan mampu mengurangi kepadatan penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang, ataupun arah sebaliknya, yakni bisa membantu para penumpang yang hendak menggunakan tangga ini, selain menggunakan eskalator yang ada di peron 3, 4, dan 5. Kembali ke Abraham dan Lofi. Terima kasih Dewi Leba, laporan Anda langsung dari Stasiun Duri di Jakarta.